Intro Pelaksanaan ibadah sholat jumat 23 Oktober 2020 Masjid Raya Pandan yang berlokasi di Kelurahan Pandan, Kabupaten Tapanli Tengah berlangsung dengan hikmat Ustadz Haji Shah dan Batubara selaku khatib dan imam dalam pelaksanaan sholat jumat tersebut menyampaikan khutbah dengan judul meningkatkan amal soleh Dalam khutbahnya, Ustadz Haji Shah dan Batubara mengajak seluruh umat beragama khususnya Jamaah Masjid Raya Pandan agar memperbanyak amalan dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menghindari hal yang dilarang oleh syariat Islam Seperti lebih memperhatikan amalan wajib sebab ibadah tersebut merupakan kewajiban yang bersifat individual yang harus ditegakkan sendiri oleh setiap muslim Kita semua tentu menyadari bahwa umur kita selama ini dari hari ke hari bukanlah malah bertambah tetapi sebaliknya semakin berkurang kurang dan terus berkurang hingga datangnya ajal ini berarti kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh memperbanyak amal soleh semakin habis sedang perbuatan dosa selalu bertambah terus tanpa ada penyesalan Anta fi ghaflati waqal bukasahi dahabal umru waqal bukamahi engkau tetap hidup dalam kelingahan dan hatimu lupa hilanglah umurmu sedang dosa-dosamu tetap seperti keadaannya ingatlah pesan Allah melalui firmannya walikulli ummatin ajalum faidha jaha ajaluhum la yasta'khiruna sya'atau wa la yasta'qdimun al-a'rab tiap-tiap umat mempunyai ajal batas waktu maka apabila ia datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya al-a'rab ayat 34 usai pelaksanaan solat jumat ketua badan kemakmuran masjid raya pandan Mahmud Effendi saat ditanya oleh tim liputan penyujuk kolbu N2STV menjelaskan bahwa masjid raya pandan masih perlu pembenahan pada bangunannya dengan merehab bangunan masjid selain itu pihak BKM juga akan melengkapi fasilitas masjid seperti perpustakaan dan sarana wifi sehingga berguna bagi masyarakat khususnya para pelajar dan remaja masjid program-program kita di masjid raya pandan ini ada program yang berkaitan dengan fisik maupun non-fisik jadi untuk program yang berkaitan dengan fisik kita itu mengelenggarakan pembangunan merehab daripada masjid raya kita ini sehingga terlihat indah kemudian untuk fisiknya lagi kita akan merencanakan pembangunan perpustakaan sehingga nanti direncanakan akan bisa dipergunakan oleh masyarakat yang ada di pandan ini baik itu pembuatan wifi yang sudah kita rencanakan juga kepada dari DMI kita akan membuat WIP sehingga nanti bisa digunakan oleh anak-anak yang saat ini sulit mendapatkan pendidikan di sekolah sehingga nanti kita jadikan mesin ini sebagai tempat pusat untuk mulai-mulai kegiatan pendidikan kemudian yang berkaitan dengan kegiatan non-fisik nanti juga itu kita meningkatkan pembangunan mental spiritual kita akan terus menelenggarakan kegiatan subuh berjemaah di masjid ini sehingga nanti diharapkan masyarakat yang ada di sini memiliki mental spiritual atau pendidikan agama yang mantap selanjutnya Mahmud Effendi berharap masyarakat khususnya jemaah masjid raya pandan dan pemerintah daerah Tapanli Tengah dapat membantu dalam perihaban masjid tersebut masjid raya yang berlokasi di pandan yang juga merupakan ibu kota kabupaten Tapanli Tengah tersebut mampu menampung sampai 300 jemaah persis berada di tepi jalur jalan lintas barat Sumatera selain jemaah masyarakat sekitar masjid juga para musafir sering melaksanakan ibadah fardu atau solat jumat tim liputan penyujuk kolbo N2STV memberitakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati